Oke, so welcome back to my channel bersama saya Edry Brow. Hari ini teman-teman saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat email bisnis di web hosting. Tentunya tutorial ini tidak diperuntukkan bagi yang belum memiliki hosting. Dan bagi Anda yang ingin memiliki email bisnis sendiri, Anda bisa membeli web hosting. Dan penyedia web hosting yang saya pilih adalah Domain Asia. Untuk membelinya, Anda bisa menonton tutorial yang sudah saya buat. Silahkan klik bagian atas ini, saya sudah menaruh link tutorial bagaimana cara membeli hosting di sana. Oke, sekarang mari kita pergi ke Cpanel hosting saya dan kita mulai membuat email bisnis kita. Sekarang saya sudah ada di Cpanel saya, inilah Cpanel saya. Kemudian, sekarang saya akan pergi ke email account. Di sini saya sudah memiliki satu email bisnis, yaitu gw.edrybrow.com. Saya ingin membuka salah satu website yang saya buat juga ya. Misalnya, dolakoyakoyak.com. Ini adalah sebuah yayasan. Nah, email bisnis itu seperti ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kita lihat sebentar ya. Kita pergi ke konteks. Jadi, di konteks ini ada email bisnisnya, info at dolakoyakoyak.com. Jadi, pada prinsipnya, email bisnis itu adalah email yang memiliki akhiran dari nama domain kita. Tergantung domain namanya apa yang akan kita beli. Oke, contoh kedua. Misalnya, saya buka Kimia Pharma ya. Kemudian, saya pergi ke website mereka. Dan di sini saya klik hubungi kami. Kemudian, saya gulir ke bawah. Di sini tercantum email mereka ya. Webmaster at kimiapharma.co.id Nah, jadi paling tidak mau dikatakan itu adalah email bisnis, maka dia seperti ini ya. Kimiapharma.co.id Kita lihat di sini domainnya. Kimiapharma.co.id Oke, jadi mari kita langsung saja kembali ke C panel kita. Nah, di sini sangat mudah. Tinggal kita create. Klik create ya. Kemudian, di bagian user, saya akan tambahkan misalnya info. Bebas teman-teman. Atau admin. Ya, atau sales. Nah, misalnya teman-teman mempunyai sebuah perusahaan ya. Mempunyai sebuah perusahaan, memiliki misalnya dalam sebuah perusahaan itu ada adminnya ya. Jadi, misalnya ada accounting. Jadi, misalnya ACC at nama domain. Kemudian, sales at nama domain. Atau purchasing at nama domain kalian. Jadi, bebas. Nah, misalnya di sini saya akan membuat info. Ya, info. Jadi, akan jadi info at adribrow.com. Nah, kemudian paspornya akan saya isi. Misalnya saya bisa membuat dia jadi generate ya. Gitu ya. Saya klik lagi generate. Akan seperti itu. Kemudian, di sini saya bisa memilih untuk unlimited atau juga memilih berapa kapasitasnya ya. Saya biasanya di 256. Kemudian nanti akan saya konfigurasi di outlook saya. Ya. Akan saya tunjukkan outlook saya. Dan saya juga sudah membuat tutorialnya dan bisa cek juga di atas. Nah, sekarang teman-teman saya tinggal klik di sini create. Nah, sudah jadi teman-teman. Tinggal saya klik view. Dan sudah ada di sini. Dan saya klik cek email. Dan saya sudah masuk. Kemudian, saya klik open saja. Nah, saya sudah mempunyai email. Email bisnis seperti ini atau biasa kami juga sebutkan itu adalah webmail. Tampilannya seperti ini awalnya. Memang beberapa ada perbedaan ya. Tergantung ada menggunakan apa. Di sini kan round kube. Mungkin saya salah baca ya. Intinya saya menggunakan ini. Ada berbagai macam. Dan di sini teman-teman. Kita lihat di sini ada untuk bagaimana caranya kita men-setting. Ya. Men-setting email ini. Agar bisa kita buka. Misalnya mau dibuka di Gmail. Atau mau buka di outlook. Kebetulan saya menggunakan outlook. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kita sudah memiliki email bisnis. Apabila kita sudah membeli web hosting. Nah, di sini lah email bisnis saya. Saya konfigurasikan ya. Saya sudah buat tutorialnya. Tiklah akan dicek saja di atas. Sangat simple. Saya gunakan outlook yang versi 2019. Kalau saya klik di inbox. Maka di sini ya. Masuk semuanya di sini. Inbox yang masuk ya. Email inbox yang masuk di sini. Banyak yang masuk ya. Baik dari Instagram saya dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Jadi, sangat penting sekali. Kita sebetulnya memiliki email bisnis. Oke. Sangat penting sekali memiliki email bisnis. So, jadi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki email bisnis. Salah satu syaratnya adalah. Kita harus memiliki web hosting ya. Dan itu penting. Apa manfaatnya. Apa yang menjadi apa ya. Urgensinya. Teman-teman bisa saja buka di Google. Bisa saja juga melihat di video-video lain ya. Urgensinya dan lain-lain. Untuk orang yang mengerti atau begitu paham dengan bisnis. Pakar-pakar bisnis mungkin. Anda bisa melihat di sana. Tapi intinya itu penting. Hal yang menurut saya mengapa itu penting adalah. Karena itu akan menambah kredibilitas bisnis kita. Mengapa itu menambah kredibilitas bisnis kita. Secara psikologi calon pelanggan kita. Apabila menerima proposal. Atau apapun yang kita tawarkan. Dengan email bisnis. Mereka akan sedikit teralihkan untuk melihatnya ya. Karena masukin di situ email bisnis. Akan berbeda apabila Anda menggunakan misalnya Gmail. Atau juga misalnya Yahoo. Karena itu bisa didaftar secara gratis. Itu menurut saya. Mungkin bisa saja salah. Tapi menurut saya seperti itu. Menambah kredibilitas daripada bisnis kita. Oke. Jadi saya sudah daftarkan. Dan sekarang saya ingin hapus. Karena saya hanya menggunakan satu saja email bisnis. Yaitu. Gue at edrybro.com Oke. Saya kembali. Kemudian saya ke email sekali lagi. Nah disini sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Nah misalnya. Terjadi kesalahan ya. Misalnya kita typo gitu ya. Namanya manusia. Human error itu pasti akan ada. Jadi misalnya kita typo. Ini bukannya info. Atau ini misalnya kita mau buat dia itu purchase atau sales. Yang mau dihapus tinggal di klik saja sini. Di checklist. Kemudian di klik delete. Kemudian di klik ini ya. Delete. Dan sudah terhapus teman-teman ya. Jadi seperti itu. Simpelnya. Oke. Jadi seperti itulah bagaimana caranya kita menambah atau membuat email bisnis kita di web hosting. Sangat mudah sekali. Oke bagi kamu yang senang dengan video-video dari saya. Silahkan berikan like. Bagi kamu yang ingin mendapatkan video atau update yang terbaru dari channel youtube saya. Silahkan di subscribe dan jangan lupa tekan tanda loncengnya. Agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan. Dan di website saya ini. Saya memberikan banyak sekali informasi mengenai pembuatan website tanpa coding. Dan saya sarankan Anda untuk bisa menonton. Dan Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk jasa pembuatan website. Bagi Anda yang tidak memiliki waktu. Saya juga menyediakan jasa pembuatan website. Dengan harga yang sangat terjangkau. Oke itu saja teman-teman dari saya. So see you next time. Bye.